Selamat sore, ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Mas Pur hari ini ada di Selastar Malioboro, membahas mengenai kuliner kopi Joss Likman. Kenapa ada di sini kopi Joss Likman-nya? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Setiap saya ke Malioboro, Yogyakarta, pasti saya mampir ke angkringan kopi Joss Likman ini. Untuk mengetahui lebih detail mengenai angkringan kopi Joss Likman ini, teman-teman bisa melihat video 10 kuliner sekitaran Malioboro dan Tugu, Yogyakarta, atau juga bisa melihat video kami 10 kuliner Yogyakarta versi pertama. Hari ini saya mengunjungi Malioboro, Yogyakarta kembali. Tepatnya hari Minggu tanggal 11 April 2021. Tujuan saya bukan ke Malioboronya, tapi akan mengunjungi kopi Joss Likman. Kopi Joss Likman berada di samping stasiun Tugu, Yogyakarta. Setelah saya sampai di lokasi, ternyata warungnya kosong dan sekarang sudah ada perubahan yaitu adanya pembatas jalan. Ternyata di hari Kamis tanggal 8 April 2021, semua pedagang yang ada di sekitar lokasi ini pindah ke dekat stasiun Tugu. Namun saya belum tahu di mananya pindahnya lokasi tersebut. Akhirnya saya berkeliling mencari lokasi dari angkringan Likman tersebut. Mencari parkirnya agak susah karena hari ini hari Minggu dan lokasinya masih baru. Sehingga saya harus berputar-putar mencari lokasi dan mencari parkir tersebut. Akhirnya saya masuk ke tempat parkir di stasiun Tugu. Dari parkir stasiun Tugu, saya berjalan kaki menuju Selasar Marioboro. Di bangunan Selasar Marioboro itulah saya menemukan angkringan kopi Joss Likman. Angkringan kopi Joss Likman ini berada di Selasar Marioboro, yaitu di Jalan Pasar Kembang, Seroso Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Berdekatan dengan stasiun Tugu, Yogyakarta. Jam bukanya dari jam 4 sore sampai dengan jam 2 dini hari. Angkringan ini sudah ada dari tahun 1950-an. Setelah itu pada tahun 1969 diteruskan oleh Likman. Dan sekarang ini sudah diteruskan ke generasi ketiga, yaitu Bapak Kobar. Angkringan Likman ini sebelumnya berada di Jalan Wongso Dirjan, Sostromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Namun, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 kemarin, lokasi tersebut dipindahkan di Selasar Marioboro. Selasar Marioboro merupakan suatu bangunan yang dibangun oleh PT KAI dan merupakan pengembangan dari kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Tempat ini menjadi penghubung antara Stasiun Tugu dengan kawasan Marioboro. Selasar Marioboro merupakan suatu kawasan bisnis dan wisata di mana luasnya kurang lebih 1.700 meter dan banyak sekali para pelaku UMKM berjualan di lokasi ini. Di tempat yang baru ini, di Selasar Marioboro ini, tempatnya lebih bersih, lebih bagus dan lebih enak dibandingkan di lokasi sebelumnya. Namun, menurut saya tempatnya lebih sempit. Karena di bangunan ini, semua pedagang angkeringan kopi joss dikelompokkan menjadikan satu di lokasi ini. Dan kita tinggal memilih, kita mau memesan di angkeringan kopi joss yang mana, tergantung dari selera kita masing-masing. Masing-masing penjual diberikan suatu tempat dan di depannya itu diberikan suatu meja dan korsi serta lesehan. Sehingga pengunjungnya bisa menikmati hidangannya di kursi maupun lesehan. Hari ini saya datang pada pukul 5 sore sehingga belum begitu rame. Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan Pak Kobar dan Pak Kobar melayani dari pembelian kami. Seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa yang menjadi andalannya adalah kopi joss. Kemudian saya memesan kopi joss yaitu kopi susu joss. Selain kopi susu disini juga menyediakan makanan angkeringan lainnya yang sangat komplet sekali yaitu nasi kucing atau nasi yang dibungkus ada tiga macam yaitu nasi sambal tempe, nasi sambal teri dan nasi sambal tongkol. Sedangkan untuk gorengannya juga luar biasa sangat komplet yaitu ada tempe bacem, ada mendoan, singkong goreng, ada bakwan, telur puyuh, kemudian ada nugget, kepala ayam, ada ceker ayam, ada sate, ada jatah bakar dan sebagainya. Kopi joss adalah kopi hitam yang disajikan dengan celupan arang. Arang disini khusus dengan menggunakan kayu asem sehingga rasanya itu sangat khas dan eco sangat. Bila menggunakan arang dari kayu lain rasanya juga berbeda. Saat pertama kali kita akan menyeruput atau menikmati kopi joss ini, kita akan merasakan manis dan sedapnya kopi. Namun ketika minuman kita sudah habis maka sesansi rasanya semakin pahit karena adanya serpian bara api yang bercampur dengan kopi tersebut. Namun rasa pahit tersebut justru memberikan suatu kenikmatan tersendiri. Wah, ini saya hari ini mencoba adalah nasi kucing. Nasi kucingnya adalah tempe, korek. Jadi dalam satu bungkusnya itu ada nasi sama tempe dan mie. Nasinya lumayan porsinya, tapi untuk saya harusnya dua. Kemudian lautnya saya ambil, ini telur, kita malah ambil. Di sini sebenarnya tempatnya lebih besi, lebih nyaman. Namun bekerjaannya cuma satu sama leseran. Jadi kagor disana biasanya banyak orang ini masalah. Dan kita harus bergantian. Kopi dulu satu, ini kopi berapa? Kopi suju lagi ya. Kopi suju berapa? 7.000. Ini satu berapa? 10.000. Terus ini satu? 13.000. 3.000-an ya. Terus ininya dua? 13.000. 15.000. Ini seribuan ya? Terus tahunya satu? 2017.000. Terus ininya empat? 17.000. 21.000. Ininya dua? 21.000. 25.000. Ini satu? Berapa? Ini satu? 26.000. Udah. Harga untuk kopi joss hitam adalah 5.000 rupiah. Untuk kopi susu joss 7.000 rupiah. Nasi sambal teri 2.000. Gorengan 1.000. Sate telur 3.000. Nugget 3.000 rupiah. Bagi teman-teman yang sudah menjadi pelanggan kuliner angkringan kopi Joss Likman, apabila Anda mencari di lokasi yang berseberan dengan Tugu di lokasi lama tidak ada, jangan berkecil hati, segera Anda cari lokasi yaitu adanya di Selasar, Malioboro. Terima kasih telah menonton!